Polisi melangkap 16 pelaku tawuran di kota Prabu Muli. Ironisnya, para pelaku merupakan anak di bawah umur. Tawuran yang sudah sangat meresahkan warga kota Prabu Muli ini dipicu saling tantang melalui media sosial. Tawuran menggunakan senjata tajam terjadi di kawasan Jalan Air Juna, Kelurahan Wonosari, kota Prabu Muli pada minggu dini hari lalu. Salah satu kelompok remaja menyerang kelompok lawannya. Tawuran yang hampir setiap malam terjadi ini membuat warga menjadi resah. Petugas dari Polres Prabu Muli menangkap 16 pelaku yang terlibat tawuran. Mereka dihadirkan polisi di alaman Mak Polres Prabu Muli pada Senin siang. Ironisnya, semua pelaku masih di bawah umur, bahkan dua di antarnya tercatat sebagai pelajar sekolah dasar. Menurut polisi, tawuran antar kelompok remaja ini dipicu saling tantang di media sosial tanpa diketahui penyebabnya. Tentunya kita patut perhatikan dengan hal ini di mana anak-anak yang kita besarkan kepada orang tua khususnya kenapa jam satu malam belum pulang tidak dicari. Kemudian hal ini tentunya kami sudah memantau akun-akun yang di media sosial mereka terkait siapa yang admin yang mengajak mereka untuk berkumpul pada malam hari itu. Selain menangkap para pelaku, polisi juga minta sejumlah senjata tancam yang digunakan saat tawuran. Ke-16 remaja ini diserahkan ke Dinas Kota Prabu Mulih untuk menjalani pembinaan. Deddy Ruansa melaporkan dari Kota Prabu Mulih.